Ajar kami berdoa seperti engkau mengajari murid-muridmu 2000 tahun lalu dan mengajari mereka doa Bapak kami. Ajar kami lebih dari itu Tuhan. Tuhan Yesus, bukakan ya Tuhan Yesus wawasan kami. Sehingga ketika kami berdoa, doa kami mengandung kuasa. Supaya agar, supaya kami tidak memanipulasi sorga. Tetapi kami tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari daripada kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Ya Tuhan, urapi ya Tuhan Yesus hamba jadi pengajar umatmu untuk bisa mengajarkan apa yang benar dan apa yang mengubahkan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, saya bawa Anda ke dalam sekolah doa ya. Ya, bukan sekolah beneran, sekolah roh kudus. Saya kasih judul doa yang efektif. Doa yang efektif buka bersama dengan saya di cerita Abraham di kejadian fasal yang ke-18 ayat yang ke-22. Di sana ada cerita doa syafaat Abraham untuk Sodom. Kita akan diajari oleh roh kudus lewat saat edu ini bagaimana berdoa yang efektif. Syafaat yang menggerakkan hati Tuhan. Doa yang memindahkan gunung dan mengubahkan. Ini bukan rumus, ini bukan teori, tapi ini impartasi. Ketika Anda menangkapnya, ini akan merombak kehidupan doa Anda. Mesbah doa Anda tidak akan pernah sama lagi. Karena banyak sekali diantara kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak fatal, tapi kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari. Ternyata doa itu bukan hal-hal seperti itu. Atau doa tidak sedangkal itu. Mari kita pelajari sekarang dari cerita ini. Luar biasa sekali ya, ambil catatan. Nanti kita akan dapatkan poin-poin dari Tuhan langsung yang akan mengajari kita bagaimana berdoa dengan kuasa. Doa yang efektif seperti ini, mulai ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian. Daripadamu, masakan hakim sekena bumi tidak menghukum dengan adil. Saya langsung ke tengah-tengah, padahal ini ada cerita sebelumnya bagaimana Tuhan visitasi. Totalnya ada tiga pria. Dua diantaranya malaikat, salah satunya adalah penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Sebagai malaikat juga seperti itu, padahal adalah anak Allah. Tiga pria totalnya, yang dua menuju ke Sodom. Satu tinggal di belakang, masih ngobrol-ngobrol sama Abraham. Satu itulah anak Allah yang maha tinggi, Yesus Kristus namanya. Yang dua, langsung survei ke lapangan. Bukan karena Allah tidak maha tahu, tapi Tuhan tidak pernah bertindak semena-mena. Semua selalu dikonfirmasi saksi. Sekalipun Tuhan maha tahu. Tuhan itu, kalau bahasa Hokiannya ya, Chengli. Tuhan itu sangat-sangat fair, sangat adil orangnya. Tidak mentang-mentang berkuasa. Makanya itu ada tiga pria. Dua pergi dulu, Yesus tinggal dengan Abraham. Nah ini yang kita baca tadi adalah catatan syafaat Abraham waktu itu kepada Tuhan. Ayah 22, lalu berpalinglah orang-orang itu. The two angels, dua malaikat. Berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Lihat itu. Salah satunya bukan malaikat biasa, tapi Tuhan Yesus. Ayah 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Tolong jangan hiraukan dulu, abaikan dulu kalimatnya Abraham. Kalimat syafaatnya itu jangan difokuskan. Fokuskan kepada komentar Alkitab. Abraham datang mendekat. Nah ini dahsyat. Apapun doanya, itu nomor dua. Doanya bunyinya begini, apakah engkau Tuhan akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Doanya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan untuk menggerakkan hati Tuhan, bukan memanipulasi. Dia mencoba ajak Tuhan dialog, karena Tuhan membuka diri untuk diskusi. Karena Tuhan berpikir begini, apakah aku akan sembunyikan rencanaku untuk hancurkan Sodom Gomorrah? Tidak, tidak akan ku sembunyikan dari sahabatku Abraham. Tapi lupakan kalimatnya. Coba lihat komentar Alkitab. Abraham datang mendekat. Ini luar biasa loh. Doa yang efektif satu persatu ya, saya ajarkan ya, catat itu. Poin pertama, dipanjatkan dari kedekatan. Doa itu baru efektif. Karena orang itu dekat dengan Tuhan. Doa yang efektif itu, yang penuh kuasa dipanjatkan dari kedekatan. Karena itu sedia payung sebelum hujan. Banyak orang baru berdoa kalau ada kebutuhan. Atau kalau terdesak, dia sudah terhimpit dengan situasi. Kepepet gitulah. Bahasa sehari-hari. Sudah terjepit. Jangan. Bangun kehidupan doanya regularly. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya persahabatan itu semalam langsung dekat. Itu dipupuk petaunan. Anda punya sahabat karib enggak? Punya BFF, best friend enggak? Mungkin Anda punya best friend forever. Itu dari sejak sekolah, gak pernah putus hubungan hingga hari ini. Masing-masing udah punya keluarga. Wah, sudah jadi, sudah betul-betul menjadi teman yang paling akrab. Sudah lebih kental rasanya daripada hubungan darah. Bahkan dengan saudara kandung aja mungkin gak sedekat itu ya. Ada teman yang demikian. Mana ada yang semalam jadi begitu. Itu dipupuk terus-menerus. Karena hubungan dengan hubungan, segala hubungan bukan hanya dengan Tuhan. Itu bisa semakin dekat atau semakin kendor. Bisa maju, bisa mundur. Tergantung apakah kita memupuk hubungan itu dan beri waktu. Karena itu doa itu bukan permohonan lebih dulu. Doa itu mendekatkan diri pada Tuhan. Dan disini Abraham datang mendekat dan berkata. Karena Abraham yang berkata. Makanya mempan. Saya gak ajarkan untuk kita pilih-pilih orang ya. Saya mau didoakan sama pendeta itu, gak mau sama pendeta yang satunya. Bukan begitu ya. Ini salah tafsir. Kalau yang demikian itu aplikasinya terlalu jauh. Tapi maksud saya adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya itu rahasianya di mana? Doanya? Bukan. Dengan yakin didoakan. Mau ngotot-ngotot seperti Nabi Baal juga Tuhan gak dengar. Kuncinya di orang benar doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya itu efeknya. Itu efektif doanya. Tapi kuncinya terletak pada kata orang benar. Jadi orang benar dulu. Sebelum Anda doa memohonkan sesuatu. Doa pertobatan dulu. Terima Tuhan bagi yang belum. Jangan titip doa. Tolong ya. Tolong ya. Tolong Pak Pendeta atau tolong pada siapa. Tolong titip doa sama Tuhan. Tuhan gak terima titipan. Tuhan gak pakai sistem delivery. Kalau Anda mau mendapat pertolongan Tuhan harus doa sendiri juga. Kita harus saling mendoakan iya. Saling mendukung iya. Tapi kuncinya terletak pada doa pribadi. Apakah doamu efektif? Mungkin hubungannya lagi rusak sama Tuhan. Jadi sebelum minta-minta. Seringkali kita harus datang dulu kepada Tuhan dan kembali dengan hati. Doa itu efektif karena dipanjatkan dari kedekatan. Abraham datang mendekat dan berkata. Barulah dia mengatakan. Taukah Anda? Kedekatan dengan Tuhan itu adalah a position of power. Itu posisi kuasa. Makanya itu jangan hanya skip. Jangan skip praise and worship. Langsung aja nanti pada waktu doa. Saat edu contohnya. Langsung ke hikmat marifat. Waktu Pastor Philip bernubuat. Jangan ikuti dari awal pujian penyembahan. Bahkan sudah ada pemanasannya dengan kesaksian. Supaya kita dipanasi karena oleh darah anak domba dan oleh kesaksian iblis dikalahkan. Iman itu dibangun pelan-pelan dan waktu kita memuji menyembah Tuhan itu posisi mendekat. Itu posisi kuasa. Itu seperti Abraham yang datang mendekat. Lalu baru kemudian berkata. Kalau nanti kita ke gereja on site datang ke tempat ibadah. Jangan kita skip. Skip sampai ke firman. Bahkan sampai ke doa berkat saja. Hanya check lock ceritanya sama Tuhan. Jangan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan itu jangan curi. Latihan itu jangan korupsi. Kalau kita mau latihan badani. Kalau kita repetisi berapa kali. Sit up contohnya. Atau kita lari berapa kilometer sehari. Tolong jangan dipotong-potong dan dikorting-korting. Jangan korupsi olahraga yang begitu baik bagi dirimu. Apalagi ibadah. Dari sini kita tahu doa itu efektif. Karena kita melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita itu sengaja mendekat. Makanya kata-katanya berbobot. Makanya kalimatnya berkuasa. Makanya dia tahu bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Makanya itu doanya didengar. Bukan karena kesalahannya. Tapi karena hatinya sungguh-sungguh mencari wajah Allah. Lalu Abram datang mendekat dan berkata. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ayat 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Abram pasti kepikiran kemenakannya. Yaitu Lot. Gimanapun juga Abram sayang sama keponakan sendiri. Apalagi kalau keponakannya itu daya tim piatu. Abram pasti kepikiran. Waktu disebut Sodom akan dihancurkan. Langsung lemes dia. Aduh, kemenakanku ada di situ bersama dengan keluarganya. Di situ dia berdomin sili. Dia bekerja. Dan dia make family. Di sana dia besarkan keluarganya. Langsung dia beranikan diri loh. Di ayat 24. Dia gak berani lancang sama Tuhan. Dia tahu diri. Namun dia ngerti kuasa doa. Dia pakai kunci. Dia tahu bahwa doa itu bisa mengubah segala perkara. Doa itu adalah jalur naik banding kita kepada Allah. Kalau kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapak akan berdiskusi dengan kita. Karena Yesus itu adalah perantara. Tahu gak? Abram langsung menjawat begini. Bagaimana sekiranya ada lima puluh orang benar dalam kota itu? Masa dia gak tahu Lot itu jumlah keluarganya berapa? Dia tahu lah. Pasti mereka kontak-kontakan lah. Bagaimanapun juga kerabat. Lot itu kan punya istri satu. Dia punya dua anak perempuan. Yang dicatat di Alkitab. Paling tidak di benak Abraham ada empat orang. Lalu dia beranikan diri. Kalau empat ya. Sedangkan Sodom Gomorrah itu kan ribuan. Empat. Gimana ya? Ini empat yang aku peduli. Ini ribuan juga yang kasihan kalau mereka hancur sekalian. Dia pilih angka lima puluh. Untuk memulai negosiasi. Luar biasa ya. Doa yang efektif itu bukan hanya dipanjatkan dari kedekatan. Doa yang efektif juga harus diutarakan secara spesifik. You begin with a number. Gak selalu angka sih. Anda harus jelas cetuskan apa ekspektasimu. Apa yang anda harapkan? Doa gak boleh general. Gak boleh umum atau asal-asalan. Kebanyakan orang. Apa yang mereka sebut doa itu sebenarnya hanyalah birthday wishes. I wish you all the best. W-U-A-T-U-A W-U-A-T-B Biasanya disingkat kalau kita kirimkan pesan-pesan lewat chattingan. Wish you all the best. Banyak orang itu bukan doa. Itu wishes doang. Kalau kita hanyalah asal-asalan. Ya gak asal-asalan sih. Tapi hanya umum sekali. Abraham mulai dengan spesifik. Dia tahu ribuan sedang dipertaruhkan. Ada empat yang dia pedulikan. Dia mulai dengan lima puluh. Tuhan bagaimana sekiranya ada lima puluh orang di Sodom dan Gomorrah. Tidakkah engkau akan mengampuni kota itu? Pertama dipanjatkan dari kedekatan. Makanya doanya efektif. Karena Abraham berdoa dengan pengenalan. Lalu kemudian diutarakan secara spesifik. Coba kalau anda berdoa. Ujilah. Lewat doa itu anda mau apa? Anda mau Tuhan lakukan apa? Apa harapan anda? Bisa jadi harapan kita salah. Makanya ada poin berikutnya. Karena doa itu yang mendoakannya akan dievaluasi Tuhan dulu. Seperti proposal itu diaudit terlebih dahulu. Dipelajari ceritanya begitu. Sekalipun Tuhan maha tahu. Karena doa itu adalah komunikasi hati ke hati. Dengan yang maha kuasa. Dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu. Ini kalimat Abraham berikutnya. Untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Abraham dengan pedenya. Dengan yakinnya berkata. Tuhan ku gak kayak gitu. Jauhlah kiranya daripadamu. Dengan M huruf besar itu Tuhan. Untuk berbuat yang demikian. Masa Tuhan akan membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masa akan hakim sekenap bumi tidak menghukum dengan adil. Lihat ya. Smooth sekali. Mulus sekali cara Abraham membawa diri. Abraham bukan pura-pura. Dia itu tulus hati. Tapi dia punya doa kenapa sangat-sangat kuat. Kenapa syafatnya menggetarkan hati Tuhan. Mengapa doanya efektif? Bukan hanya karena doanya diutarakan secara spesifik. Poin berikutnya dari ayat yang kita baca. Doanya juga didasari pengenalan akan Tuhan. Dia itu berdoa dengan dasar fondasi yang jelas. Pengetahuannya betul tentang Tuhannya. Masakan hakim yang adil. Segenap bumi ini. Engkau lah hakim satu-satunya di alam semesta. Engkau tidak akan mengadili dengan seadil-adilnya. Setau aku. Begitulah kira-kira. Abraham referensi kepada nature of God atau hakikat Allah. Atau sifat Allah yang sudah diketahuinya. Yang sudah bukan rahasia lagi. Seperti kita kenal Allah dari firmannya. Udah bukan rahasia. Abraham itu mencetuskan kehendak Tuhan. Yang sudah dia sangat pasti tidak ragu lagi. Dia tahu bahwa Tuhan itu selalu menghendaki pertobatan. Bukan kehancuran. Yang itu dia gak perlu mikir dua kali. Makanya itu dia berani syafaat begini. Dia berani buka angka 50. Karena Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang dia kenal itu suka mengampuni. Dan Tuhan itu gak pernah hobi menghancurkan kota. Malah justru Tuhan kirim Yunus itu untuk menginsafkan bangsa. Abraham itu ngerti sifat Tuhannya. Dia berdoa dengan pengetahuan. Gak seperti kita seringkali doa hanya dengan semangat doang. Zil without knowledge, without the right knowledge, or without a good knowledge. Semangat tanpa pengetahuan yang betul. Semangat tanpa pengetahuan yang benar adalah bahaya. Seringkali jadi tong kosong nyaring bunyinya. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat yang beginian. Membunuh orang benar sama-sama dengan orang fasik. Tuhan mau tumpas itu sepertinya tidak hiraukan. Bagi Tuhan tidak ada perbedaan. Tuhanku gak begitu. Jauhlah kiranya yang demikian. Masa hakim sekenap bumi tidak menghukum dengan adil. Ini bukan sarkas. Ini bukan sarkastik. Dia ngomong setulus-tulusnya. Dia sedang mencetuskan firman kembali pada Tuhan. Bukan menuduh Tuhan apa-apa. Malah justru dia tunjukkan bahwa sebelum berdoa dia kenal kepada siapa dia berdoa. Itulah sebabnya. Penting sekali untuk kita itu merenungkan firman. Pentingnya impartasi seperti ini di saat eduh. Sebelum kita berdoa contohnya. Saat eduh pribadi penting anda baca Alkitab. Jangan hanya sembayang. Jangan hanya nyanyi-nyanyi doang. Nanti doanya dipenuhi dengan kelemahan. Dipenuhi dengan ketidaktahuan. Bahkan dipenuhi dengan kebingungan. Jangan-jangan dengan kesesatan. Karena kita membaca Alkitab itu bahan bakar doa sejati. Itu bahan baku. Gara-gara itu kita punya keberanian berdiri di atas janji. Gara-gara itu kita punya otoritas untuk menghadap sorga, bukan mengepalkan tangan. Tapi untuk mengangkat tangan. Untuk membuka tangan dan berkata, aku siap untuk mengalami firmanmu. Pentingnya impartasi seperti ini. Karena doa harus didasari pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayat 26. Tuhan berfirman. Ini jawabannya. Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom. Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Haleluya. Kalau ada 50 aja sekota. Bayangin. Tuhan tidak akan jadikan itu Nagasaki dan Hiroshima. Ayat 27. Abraham menyaut. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari kelima puluh orang benar itu. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firmannya aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Interesting ya? Menarik sekali. Di ayat 27 ini Abraham menyaut. Tapi dia menyahutnya dengan semi berani. Dia respek Tuhan. Dia berkata sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Walaupun aku ini debu dan abu. Ini yang saya sebut sebagai satu-satu term. Saya sebut ini bold humility. Kerendahan hati yang berani. Banyak orang hanya rendah hati saja. Tapi dia pengecut. Dia tidak berani. Dia pecundang doa. Tapi ada orang yang berani doa. Ngawur sih. Bonek. Bonek betul itu. Ternyata ujungnya. Tidak punya kerendahan hati. Malah justru seringkali memaksa Tuhan. Seolah-olah bisa mendudukan Tuhan di kursi terdakwa. Ayo. You must explain yourself to me. Emang Tuhan hutang sama siapa? Sampai kita dudukkan dia dan berkata. Tuhan kau harus menjelaskan dirimu kepada aku. Dan kau harus menjelaskan mengapa kau melakukan itu. Mengapa kau tidak melakukan ini. Kenapa? Tuhan harus menjawab kita. Kita yang harus menjawab Tuhan. Bukan pencipta yang harus menjawab kepada ciptaannya. Ciptaannya yang harus menjawab kepada sang pencipta. Tuhan tidak menjawab kepada anda. Anda menjawab kepada Tuhan. Jadi kita yang harus memberi pertanggung jawaban. Siapakah kita? Suruh Tuhan mempertanggung jawabkan dirinya kepada kita. Bukankah Tuhan itu sudah membuktikan? Kita yang belum buktikan apa-apa. Bold humility adalah sebuah keberanian untuk naik banding lewat doa. Dan berkata, Tuhan aku beranikan diri. Maaf ya. I'm sorry. Sekalipun aku debu dan abu. Dia humble. Dia tahu diri. Dia tahu dialah terdakwah. Kalau mau jadi penuntut, Tuhanlah yang jadi penuntut seharusnya. Dia ngerti dia debu dan abu. Dia humble dulu. Tapi dia tidak berhenti di humility. Dia tidak berhenti di kerendahan hati. Dia maju selangkah lagi. Mil kedua adalah dia berani. Dan dia berkata, Tuhan walaupun aku debu dan abu. Kalau sampai minus lima dari lima puluh. Masa gara-gara lima Tuhan tipis sekali. Engkau akan hancurkan seluruh kota. Ini orang kalau gak ngerti hati alahnya gak berani begini. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah bersuka cita atas penghukuman. Yang Tuhan kehendaki dan rindukan adalah pertobatan. Dan Tuhan menjawabnya apa? Luar biasa ya. Tuhan berkata, firmannya aku gak akan memusnahkannya jika ku dapati empat puluh lima di sana. Doa yang efektif itu bukan hanya dipanjatkan dari kedekatan. Dan diutarakan secara spesifik. Tapi juga didasari pengenalan akan Tuhan. Lalu kemudian, poin berikutnya apa? Kita baca ayat selanjutnya. Ayat 29, lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Gak selesai di situ, masih ada kelanjutannya. Sekiranya empat puluh didapati di sana. Lucu gak? Turun lima lagi. Kayaknya cuma turun lima ya. Tapi lima tambah lima udah turun sepuluh. Hebat Abraham. Masa Tuhan gak kerasa? Tau lah. Tuhan yang izinkan dia to bargain with God. Tuhan itu baik sekali. Tuhan izinkan kita tawar-menawar dengan dia. Asal di atas fondasi kebenaran. Kalau empat puluh gimana Tuhan? Firmannya aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh itu. Lagi-lagi lihat coba ayat 30. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Ah, lagi nih kelihatannya ya. Kalau sudah ada kalimat pembukaannya. Janganlah kiranya Tuhan murka. Kayaknya dia gak berhenti di sana. Kalau aku berkata sekali lagi. Garis bawahi. Berapa kali kata sekali lagi diulangi. Lagi dan lagi kata lagi di ucapkan kembali. Sekiranya 30 didapati di sana. Belum selesai bicara disaut sama Tuhan. Firmannya, aku tidak akan berbuat demikian. Jika aku dapati. Jika aku dapati 30 di sana. Sahabat kan gak usah selesai kalimat. Tuhan sudah tahu. Ngerti, ngerti, ngerti. Gak apa-apa. Sacapun jadi. 30 pun aku ampuni. Nah, 31. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Nah, kelihatannya belum berhenti. Abraham masih melaju. Dia masih tancap gas ini. Sekiranya 20 didapati di sana gimana? Firmannya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Ayat 32. Katanya, lagi. Janganlah kiranya Tuhan murka. Ini untuk kedua kali si Abraham berkata, Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi. Sekali ini saja. Sekiranya 10 Tuhan. 10 didapati di situ. Firmannya, aku tidak akan memusnahkannya. Karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ayat 32. Katanya, Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku garis bawahi itu berkata lagi sekali. Berkata lagi sekali ini saja. Lagi, sekali, ini saja. Berkata lagi sekali ini saja. Apa sih? Kenapa doanya Abraham efektif? Emangnya dia sekali doa langsung mempan? Buktinya enggak. Ini ada berapa episode ini? Ini sudah ada. Kelanjutan demi kelanjutan. Ini bukan hanya sekali saja. Jangan pernah kita berkata, Aku bukan Abraham. Doa sekali langsung dikabulkan. Buktinya Abraham juga enggak. Doa yang efektif itu membutuhkan ketekunan. Karena itu poin nomor 4. Kenapa doanya efektif? Karena disertai ketekunan iman. Ada kata lagi. Lagi. Coba lihat ya matematikanya. Pertama 50 kan. Dia mulai turunnya 55 dulu. 50 jadi 45. 45 jadi 40. Ya kan? Lalu kemudian turunnya lebih berani. Turunnya puluhan. 40 jadi 30. 30 jadi 20. 20 jadi 10. Dari situ ketekunannya semakin menjadi-jadi. Bukan berarti dia itu terlalu berani sama Tuhan. Enggak. Buktinya dia jalan pelan-pelan. Ketekunan itu mengajarkan kepada kita untuk respect sama Tuhan. Ketekunan itu bukan lamban, tapi pelan-pelan. Dia mengajarkan kepada kita untuk terus mengejar. Bukan berarti Tuhan lari. Enggak. Tapi untuk bergumul dengan Tuhan. Doa itu pergumulan. Doa itu adalah gelut dengan Tuhan. Seperti Yaakub waktu itu berada di seberang sebelum ketemu sama Esau. Dia gelut dengan seorang pribadi. Itu juga penampakan Yesus di perjanjian lama. Lalu dipukul pangkal bahanya. Lalu Tuhan berkata, Karena kamu gelut dengan aku. Gelut dengan Allah. Kamu menang. You wrestle with me. Tuhan ngalah. Mana pernah sih kita bisa menang. Mana bisa sih manusia itu menang atas Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita menang dalam doa kita. Alias dikabulkan. Itu karena Tuhan ngalah. Disitulah ketekunan. Ketekunan adalah pergulatan. Pergulatan dengan Tuhan. Lagi dan lagi. 54, 5, 40, 30, lalu 20, dan 10. Luar biasa Tuhan itu. Doa yang efektif disertai ketekunan iman. Jangan gampang menyerah. Jangan lemparkan handuk putih. Jangan lemparkan bendera putih dan berkata, I surrender. I give up. Jangan. Warna satu-satunya yang harus menjadi warnamu dalam doa adalah warna merah. Dibasu oleh darah. Darah Yesus sudah membeli. Kalau memang harus lemparkan handuk berwarna. Jangan warna putih. Lemparkan warna merah. Ceritanya begitu. Kita harus berani masuk ke tatah. Kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan tepat waktunya, kata Ibrani. Tekun imannya. Lalu yang terakhir. Poin yang terakhir. Kita baca lagi ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Ini sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firmanya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Mari kita bicara tentang 10. Angka terkecil dalam bargain atau negosiasi. Abraham dan Tuhan Yesus sepakat di angka 10. Sekiranya 10 didapati di situ. Lalu Tuhan menjawabnya, aku tidak akan memusnahkan. Berarti dari sini kita tahu, like father, like son. Abraham seperti Allah yang dia sembah. Didorong belas kasihan. Mengapa doa itu efektif? Ya itu tadi poin kelima. Karena doa yang efektif itu selalu didorong belas kasihan. Bukan ambisi, bukan nafsu. Karena Yaakubus berkata, doamu tidak dijawab karena akan dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan ambisi manusia. Karena Tuhan tidak pernah sertai ambisi kita. Tuhan hanya sertai firmannya. Harus didorong belas kasihan. Masih gula hati Yesus. Dia didorong oleh belas kasih. Itu dia. Itu yang menjadikan doa kita itu susah dijawab tidak oleh Tuhan. Karena itu isilah hatimu dengan kasih. Karena kasih tidak pernah gagal. Sebenarnya Abram itu belas kasihan pertama-tama untuk Lot sih. Tapi juga untuk Sodom Gomorrah. Karena dia susah-susah. Kalau dia memang mau Lot saja, dia langsung tukar poin. Tuhan selamatkan Lot. Memang sih, Tuhan selamatkan Lot. Kasih tidak pernah gagal. Angka 10 tidak dapat. Lot itu hanya berempat. Lot istrinya. Istrinya itu loh. Istrinya juga tidak benar-benar sekali. Buktinya dia jadi tiang garam. Karena hatinya separuh-separuh dengan Tuhan. Ditolong, tidak berterima kasih. Malah dia merasa sayang dengan semua kemewahan hiruk-pikuk Sodom Gomorrah. Dia menoleh jadi tiang garam. Tapi tetap bagaimanapun juga keluarga Lot itu masih lebih benar dibandingkan orang-orang Sodom Gomorrah. Ada empat Lot, istrinya, lalu dua putrinya. Abram mungkin asumsi begini. Aduh, orang Sodom Gomorrah kasihan. Masa sih Lot selama puluhan tahun di situ Tidak pernah bisa memimpin pada kebenaran ekstra enam orang. Abram percaya kemenakannya. Pasti bisa lah dia ada DNA ku kok. Ternyata Abram salah. Lod keluar hanya berempat. Satu jadi tiang garam. Dan dua mantunya pun tertawa ketika diperingatkan. Dianggap Lot itu membuat lelucon. Bayangin sekebal itu loh terhadap Tuhan. Orang-orang ini sebebal itu. Jadi gak ada sepuluh. Total hanya empat. Minus enam. Tuhan selamatkan gak? Kalau anda baca ceritanya. Diselamatkan Lot. Sodom Gomorrah tidak dilempari semua bara api sampai Lot, istri, dan kedua anaknya lari ke pegunungan terdekat. Atau lari ke kota berikutnya. Dan malaikat berkata begini, sebelum kamu sampai ke tempat itu, aku gak bisa berbuat apa-apa terhadap Sodom dan Gomorrah. Sehingga Sodom yang harusnya dihukum malam hari, ternyata dihukum pada waktu subuh ketika matahari mulai terbit. Kenapa? Karena Lot belum sampai ke tempat yang aman. Lihat itu kasih gak pernah gagal. Sekalipun negosiasinya itu batal. Karena termnya adalah sepuluh. Sepuluh pun gak ada. Minusnya banyak. Yang ada hanya empat. Tuhan tetap kasih yang Abraham minta. Luar biasa ya. Tuhan itu tidak selalu memberikan kepada kita apa yang kita layak terima. Yaitu hukuman. Dan yang kita gak layak terima malah diberikan. Tuhan kasih kita apa yang kita gak minta. Kita gak sampai standar pun Tuhan berikan akhirnya. Tapi dengar baik-baik. Abraham didorong belas kasihan. Sebenarnya Lot itu pun keluarganya gak bagus. Istrinya begitu. Dua anaknya inses sama papanya. Kedua putrinya itu tidur sama ayahnya sendiri. Papanya dibuat mabuk oleh anggur. Keluarlah Bani Moab dan Bani Amon. Sebenarnya menurut saya, Sodom Gomorrah gak ada empat orang juga yang benar. Keluarga Lot juga enggak. Menantunya sudah gak usah dihitung. Anak-anaknya sendiri gak benar itu. Istrinya juga gak beres. Sebenarnya dari semua Sodom Gomorrah. Tuhan kirim malaikat tahan murkanya. Hanya demi kemenakan Abraham gara-gara angglenya. Gara-gara paman. Coba ya. Dari seluruh Sodom, hanya satu yang benar. Hanya Abraham saja. Keluarganya pun gak beres itu. Bayangkan kasih itu begitu rupa. Karena Abraham berdoanya dengan belas kasihan. Didorong oleh itu. Gak sampai nomor angkanya pun Tuhan kabulkan Lot diselamatkan. Saya beritahu kasih gak pernah gagal. Doa itu efektif. Dan Tuhan memberikan pada kita bahkan yang tidak kita minta. Kalau nafas doa kita adalah kasih. Bukan benci atau ambisi. Tanamkan itu. Lima poin ini. Doa yang efektif adalah. Satu, dipanjatkan dari kedekatan. Dua, diutarakan secara spesifik. Tiga, didasari pengenalan akan Tuhan. Empat, disertai ketekunan iman. Lima, didorong belas kasihan. Dan saya yakin akan terjadi sesuatu yang besar dalam hidup doa Anda. Hari ini, mesbahmu dirombak oleh Tuhan. Saya ajak kita semuanya untuk melakukan sesuatu ya. Ada sebuah lagu yang saya mau nyanyikan. Saya kok digerakkan oleh Tuhan untuk mendorong Anda bersyafaat bagi keluarga yang belum diselamatkan. Jadi nanti tolong dikomentar. Bisa tulis aja. Simple aja. Selamatkan Papa. Selamatkan Anakku. Selamatkan istriku. Tulis gitu. Selamatkan temanku. Jika lo kurang etis menyebut nama, Anda bisa sebut aja mereka itu siapa. Atau kalau Anda mau sebut nama juga gak apa-apa. Selamatkan. Selamatkan Ronnie. Selamatkan Cindy. Ya nanti biar Tuhan-Tuhan yang mendengar semuanya. Sebab permohonan doa itu semua kepada Tuhan. Tuhan yang bisa tahu doa mendengar, Tuhan juga bisa membacanya. Tulis begitu aja. Dan saya yakin nanti semua yang dituliskan itu tindakan iman. Ayo kita syafat. Saya ajak kita untuk sungguh-sungguh doa untuk keluarga yang belum diselamatkan. Ada sebuah lagu yang saya nyanyikan dulu sampai nangis terseduh-seduh. Waktu saya menyanyikan lagu ini di Vancouver, Canada. Waktu saya masih sekolah. Tuhan ajari saya untuk terbeban seperti Abraham mengasih lot. Kita terbeban untuk mereka yang masih terhilang. Mereka yang belum percaya Tuhan. Mereka yang belum pernah mengalami kasih Kristus. Mereka yang dosanya belum diampuni. Dan mereka yang belum memperoleh hidup yang kekal. Kami gak akan saat terduanya untuk diri sendiri. Kami mulai hari ini akan mengajak orang lain ke dalam hadirat Allah juga. Kami akan menuntun orang lain pada kebenaran. Setikan kami rumah doa-Mu. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Rauh Kudus menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton.